dari keempat warna ini yang paling gua suka gua suka semua sih yo minasan o genki desu ko o re wa teo desho welcome back on mahwatch youtube channel kali ini gua mau mereview salah satu brand yang cukup ternama from japan kali ini gua tapi nggak ngereview cuma satu ya tapi empat sekaligus oke apa itu stay tune yo guys langsung aja ya salah satunya gua ambil tadaaa nah seperti yang kalian lihat disini ini ini adalah Orient dari Family M Force yang terbaru ya nah empat varian ini sebetulnya ada RAAC 0L 03B RAAC 0L 04L RAAC 0L 05G sama RAAC 0L 02R nah yang pertama gua review disini yang gua pegang ini yang merah ini namanya RAAC 0L 02R ya sepintas dilihat sih sebetulnya karena ini dari M Force sekilas ya sepintas dilihat ini modelnya kayak M Force Beast nah kalo kalian udah pernah ngikutin Orient dari jaman dulu di kelasnya M Force juga kalian pasti udah kenal yang namanya M Force Beast ya dia disebut Beast karena diameternya yang cukup gede tapi dia lefty dan dia punya power reserve indikator power reserve ya nah kalo ini modelnya mungkin nggak mirip-mirip banget bahkan gua bilang diameternya agak lebih kecil ya kurang lebih di 45 diameternya tapi dia punya kayak semacam shroud ya di bagian sini ya bagian deket crown sini ya mungkin bisa dibilang shroudnya ini sekaligus kayak crown guard juga sih disini tapi ini modelnya gua suka banget ya gua suka banget karena bridge gua kecil jadinya diameter 45 gini masih oke dan ini jujur aja lebih sedikit ringan dibanding M Force Beast yang pertama ya dan bikin gua suka semua ini bezelnya itu modelnya kelihatannya kayak ada insertnya tapi kayaknya kayak nggak ada dan dia bezelnya itu rotating bezelnya itu full stainless steel ya dan waktu di foto shroud guard ini gua sangkain sih modelnya kayak mungkin plastik or else ya ternyata dia logam juga ya gua sangkain nih resin kayak gitu kan ternyata dia stainless steel juga sih dan yang bikin gua suka lagi lucknya bener-bener universal jadi kalau seandainya gua bosen ganti-ganti strap juga gampang sih ya dan dia look widthnya cuma 20mm nah karena ini model diver kalau di crownnya tentu aja pasti ada screw down crown dia udah ada fitur hack dan dia udah ada fitur manual winding ya buat menambah power reserve-nya nah untuk orient ini kacanya juga udah terbuat dari sapphire crystal ya nah ini yang gua pegang ini adalah yang merah dial merahnya keren banget merah menyala dan dia sunburst terus warna rotating bezelnya ini hitam tapi lebih ke gun metal dan untuk shroud crown guard-nya ini juga lebih ke gun metal ya warnanya tapi untuk casenya warnanya full stainless steel dengan brushed finishing dan untuk rantainya sendiri seperti biasa dia kelasnya pakai double push double push dan dia punya lock jadi aman ya dan orient ini menggunakan movement in-house kaliber F6722 nah untuk back case-nya dia tertutup ya karena ini diver jadi dia tertutup bukan si true case back dan dia ada tulisan m force orient m force dan dia disini ada embossnya Epson juga karena dia dan Seiko termasuk dalam Epson Group gua bener-bener excited sih awalnya waktu ini mau masuk gua pikir nggak bakal masuk sini tapi ternyata ini masuk dan sekarang ada di genggaman tangan gua terutama yang merah nah selain varian ini kan gua bilang ada 4 nah yang kedua adalah ini warnanya kalau bilang gua warna bronze mungkin agak kurang kuning ya tapi ini gua bilang warnanya gun metal tapi agak sedikit brown ya brown-brown tembaga gitu sih ini case-nya nggak cuman case sekaligus shroud crown guard-nya ini dia warnanya brown stainless steel brown kayak brush gitu cuma kalau brush lebih kuning ini lebih ke arah coklat dengan brush finishing kalau di dial-nya ini modelnya gradient ya jadi yang pinggir-pinggir sini black tapi ke tengahnya itu agak ke brown-brown-brown terus ke warna copper gitu ya warnanya agak ketembaga terus di index marker-nya ini di frame-nya dia ada aksen gold sama juga dengan hands-nya ada aksen gold juga kalau loom shot-nya kalau ring cukup terang sih dan warna yang ini untuk varian talinya dia memang pakai rubber dan rubbernya cukup tebel dan lembut tetap nyaman dipakai di pergelangan dan gak cuman itu M-Force yang ini dia merupakan anniversary edition ya anyway dia udah merayakan anniversary-nya yang ke 70 tahun dan dia limited edition total keseluruhannya itu cuman 1.600 so kalau kalian mau berburu dan kalian suka warna yang seperti ini gue rasa ini yang lebih dulu diselamatin deh karena dia 70th anniversary dan dia limited edition jadi kalau limited edition udah tertera jumlahnya dan dia limited number kalau emang udah abis ya abis dia gak akan produksi lagi speknya masih tetap sama kacanya sapphire rotating bezelnya itu bener-bener firm and crisp gue suka banget pas gak terlalu loss gak terlalu kenceng dan kliknya juga enak dan presisi juga movementnya juga keren f6722 made in japan in house movement ya ini varian yang kedua limited edition varian ketiga yang menjadi favorit gue adalah ini dia dark green gradient kalau ini bodinya full stainless steel warnanya dan dia di edge-nya sini dia pakai brush finishing tapi untuk rotating bezelnya masih tetap pakai warna black gun metal ya dan dia untuk shroudnya shroud crown guard-nya disini dia pakai warna black gun metal juga finishingnya agak doff tapi ada teksturnya brushed atau high line dan ini varian ini talinya juga rubber dengan lock widthnya 20mm jadi kalau ganti strap mau pakai natto, zulu, or leather kalian usahain jangan salah pilih ukuran ya 20mm dan untuk ganti strapnya sendiri juga gampang kalian gak perlu obeng buat nyongkel bagian belakang karena disini ada look hole jadi kalian tinggal tusuk aja spring bar-nya so this is the green gradient ya karena di pinggirnya sini yang dekat marker dia hitam tapi untuk ke tengahnya dia warnanya green kontras sama second hands-nya yang warnanya kuning so untuk jump diver yang temanya sebetulnya masuk ke sporty ini masih boleh keren banget nah ini dia nah varian yang terakhir ini dia finishingnya dia agak sedikit doff hampir sama kayak sunblast dan dia warnanya grey bahannya tetep stainless steel tapi warnanya dia bener-bener doff dan dia grey nah ini warnanya sebetulnya agak monochrome sih karena dari shroudnya, case-nya, sama rotating bezelnya semuanya sama dibanding yang tadi dan untuk dialnya sendiri dia ini warnanya black or dark grey ya tapi finishingnya made kalau yang anniversary sama yang red dia kan sunburst ini juga made tapi dia gradient kalau ini bener-bener dark grey atau black ya tapi made banget finishingnya jadi gak ada kilauan-kilauannya oh iya terus buat yang kangen sama logo orient di crown disini udah ada ya nah yang untuk seri ini juga sama dari keempat warna ini yang paling gua suka gua suka semua sih oh iya karena ini jump diver dia water resistnya atau water pressure-nya itu di 200 meter ya dan kalau yang tadi belum gua infoin harganya harganya dia di kisaran 5-7 jutaan aja dengan spesifikasi yang udah gua sebut tadi dan dia termasuk kelas M4 yang kalau gak salah dan kalau sebetulnya masih ada dia sebetulnya di dalam movementnya ini udah ada sistem kalau di seiku itu kayak die shock ya atau anti shock resistant dan dia udah punya anti magnetik kalau masih ada harusnya sih ada karena dia termasuk M4 so kalau mau berburu jangan ditunda-tunda ya langsung aja kalian bisa berburu karena orient ini biasanya jarang-jarang banget ya rilisnya dan kalaupun ada biasanya kuotanya juga gak terlalu banyak oh iya anyway all of this M4 itu made in Japan hmm gimana tadi 4 jenis 4 varian yang udah gua review dari M4 gua nyebutnya beast ya mungkin sih gak segede beast yang dulu tapi karena modelnya mirip ya gua sebutnya beast second generation tapi tetep dari family M4 keren kan dan jarang-jarang banget loh orient tuh ngeluarin yang kayak gini so buat kalian yang mungkin udah nunggu model ini bisa langsung berburu and then jangan lupa buat yang baru nonton bisa langsung subscribe terus jangan lupa nyalain loncengnya karena biasanya kalian yang mungkin udah jadi subscriber mungkin udah tau ya biasanya di channel ini kita sering adain apa terus yang punya pertanyaan atau hal-hal lain yang misalkan next mau gua review apa boleh tulis di kolom comment so i think sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa berburu jangan lupa selalu cek IG kita juga buat yang belum punya akun bisa bikin account IG ya terus jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info-info terbaru dari kita oke happy hunting and happy shopping see you on the next video jane terima kasih